Pimpinan Morok Pesantren Al Zaitun, Panci Gumilang kembali diperiksa Barisim Polri untuk kasus lugan penistan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita pohong. Sebelumnya, Polri juga telah memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Kira-kira pemirsa, akankah Panci Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Saat ini telah bergabung bersama kami ada mantan Kabar Raskrim Polri, Komjen Paul Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Vita. Selamat sore, Mbak Vita. Iya, Pak Ito mungkin pertanyaan pertama dari kami begini, Pak. Kemarin ini kan pihak kepolisian sudah menyampaikan ya bahwa status dari penyelidikan ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara ini kita tahu hari ini Panci Gumilang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Kalau penyelidikan ke penyidikan ini apakah sebetulnya sudah ada tersangka yang ditetapkan atau seperti apa sih, Pak Ito? Ya, yang jelas dari informasi yang saya dapatkan, saat ini kan sudah diperiksa sekitar 40 ya, termasuk 16 saksi alih. Kemudian juga dari keterangan-keterangan mereka itu tentunya penyidik sudah memiliki satu keterangan ataupun keyakinan bahwa telah memenuhi unsur asal 156 ayat A, yaitu penistan agama. Kemudian tentunya dengan dipanggilnya Saudara Panci Gumilang hari ini, itu akan dicocokkan kaitannya terhadap keterangan saksi tersebut yang tentunya sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ya, 156 A. Jadi di sini memang peneta Saudara Panci Gumilang juga memiliki hak untuk ingkar ya atau tidak mengakui, tapi kan bagaimanapun penyidik sudah mempunyai satu keyakinan sehingga kalau sekian banyak diperiksa termasuk saksi ahli dan saya sendiri juga akan mengikuti video-videonya, jadi saya kira mungkin pada akhirnya akan berujung kepada penetapan tersangka. Tapi kan tadi yang bersangkutan diperiksa dulu kesehatannya sehingga dokter menyatakan bahwa layak untuk diperiksa. Nah tentunya ini akan ada pemeriksaan yang menurut saya mungkin hari ini akan memakan waktu cukup lama sehingga akan bisa ditentukan apakah yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau karena mungkin masih ada hal-hal yang perlu digalami oleh penyidik. Tapi biasanya kalau sudah sekian banyak itu pasti akan ada penetapan sebagai orang yang disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam pasal 156 ayat. Menunggu hari ini bagaimana keputusan penyidik. Karena tapi tentunya dari pihak penyidik juga harus kita memiliki batas waktu demikian Pak. Ya Pak Ito, sudah diperiksa dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Kalau boleh kita kasih level dalam bahas tetapkan menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan hari ini. Apakah sudah dekat tinggal satu step lagi atau bagaimana Pak Ito? Sudah hampir dapat dipastikan atau disimpulkan bahwa saya tersangka. Tapi kan kita semua tahu bahwa ada kasus-kasus lain yang bersangkutan yang tentunya harus didalami oleh penyidik keterkaitannya. Jadi pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekian banyak itu. Pak Ito. Halo Pak Ito. Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Pak Ito. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ito Sumardi, pemirsa, bahwa dalam konteks kasus yang menjerat Panji Gumilang, ini memang berpotensi ya, akan berujung pada penetapan status tersangka terhadap Panji Gumilang. Dan pemeriksaan hari ini juga nanti diprediksi akan memakan waktu yang lama ya. Cuman tadi disampaikan bahwa untuk scoring atau leveling tadi ya tisaya, ini sudah dekat tapi masih dilihat ya bagaimana dinamika dalam kasus ini. Ada beberapa faktor juga tentunya membuat mungkin penyidik tadi disampaikan Pak Ito harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka terhadap Panji Gumilang ini karena ini menyangkut juga dengan beberapa kasus hukum lainnya. Kita ingat bahwa Panji Gumilang ini kemarin sempat mengajukan gugatan yang jumlahnya cukup fantastis ada waktu itu kepada Mahfud MD, kemudian itu sudah dicabut. Kemudian pemirsa juga ada gugatan kepada wakil-wakil Ketua UMUI dan juga ada Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah apakah kira-kira ini nanti akan ada kaitannya? Tapi sebelum kita menuju ke sana, pemirsa soal hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi pertimbangan penyidik untuk menerapkan tersangka Panji Gumilang ini, saya kembali dulu ke Pak Ito. Silahkan Pak Ito dilanjutkan. Tadi Pak Ito terakhir mengatakan ini sudah dekat nih tahapnya untuk menjadi tersangka, tapi harus ada kehati-hatian di sana. Ya, saya berpendapat atau lazimnya ya, sekian banyak orang yang sudah diperiksa, kemudian juga ada bukti-bukti yang dari bukti-bukti okurensi, kemudian ahli agama. Saya kira ini tinggal menunggu waktu hari ini saja, apakah memang yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi kalau menurut keyakinan saya, penyidik mereka sudah memiliki keyakinan bahwa unsur-unsur daripada pasal 156, itu adalah sudah bisa terpenuhi. Demikian Pak. Oke, Pak Ito, saya tertarik dengan pernyataan Pak Ito tadi. Kalau Pak Ito kan menyampaikan yang dihalat adalah, ini akan berujung pada penetapan status tersangka ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat perjalanan kasus yang menjerat, Panjigu bilang ini sebetulnya bukan kali pertama Pak. Kalau catatan kami misalnya di tahun 2002, sampai sekarang, kurang lebih sekitar 20 tahun bergulir. Hal yang sama juga. Nah, apa yang kemudian membedakan kasus saat ini dengan yang beberapa waktu yang lalu Pak? Sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, pada saat itu kan kebetulan yang menangani saya, ya saat saya menjadi kembar reskrim, yang menelanjutkan dari Pak Susno. Itu kasusnya berbeda, karena waktu itu adalah pemalsuan ya. Pemalsuan dari Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian sampai memang mau diucur dan difonis yang bersangkutan, kalau tidak salah 10 bulan ya. 10 bulan. Tentunya ini kan beda lagi kasusnya, kalau dulu kan pemalsuan, kalau sekarang adalah penistaan. Kemudian kalau dikaitkan dengan masalah tindak pidana pencucian uang, tentunya yang predikat crime yang akan bisa dikenakan adalah terkait dengan masalah penipuan, pemalsuan, penggelapan, maupun pemerasan. Jadi kita tentunya menunggu bagaimana penyidik akan mendalami tindak pidana lain yang terkait dalam kasus penanganan kasus yang saat ini menyakut al-zaitun. Saya kira demikian, Mbak Bita. Pak Ito, kalau kita bicara soal pemeriksaan hari ini, puluhan staksi, ada 40 kalau tidak salah, termasuk juga dengan ahli yang dimintai keterangan. Apakah pemeriksaan hari ini akan dilakukan untuk mengkonfrontir pernyataan-pernyataan ataupun keterangan dari para ahli dan staksi, atau mungkin ada hal lain yang harus digali selain dari yang disampaikan oleh para staksi tadi, Pak? Yang pasti adalah mengkonfrontir. Kan selama ini pemeriksaan saksi itu mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta yang bisa memenuhi unsur pasal 156A. Kemudian sekarang dikonfrontir, yang bersangkutan, dan kita juga jangan lupa bahwa setiap orang yang diperiksa, terlapor atau terperiksa, memiliki hak ingkar. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kan penyidik tidak melihat dari situ. Tentunya kita hanya melihat bahwa keterangan tersangka itu bukan merupakan alat bukti yang mutlak. Jadi di sini yang paling mutlak adalah yang tidak terbantahkan, seperti misalnya dari hasil daripada lapor. Kemudian juga dari keterangan-keterangan ahli-ahli, saksi ahli. Itu adalah keterangan yang tidak terbantahkan. Kalau seorang saksi pasti dia akan menceritakan apa yang diketahui, dilihat, dan dirasakan. Dan kalau seorang tersangka, dia bisa saja mempunyai hak ingkar agar dia bisa diringatkan atau bahkan tidak dinyatakan, tidak terlibat dengan sangkaan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Nah Pak Ito, tadi saya mau mendalami Pak, ada belum yang tergali kok. Tadi Pak Ito menyampaikan bahwa kalau kita bicara konteks kasus Panji Gumilang, misalnya waktu itu Pak Ito yang menangani ya Pak ya, kasus pemalsuan itu sampai di Fodis. Tapi kalau penistaan ini, bagaimana konteksnya? Karena ada juga Pak sebagian pihak yang menganggap bahwa pasal mengenai penistaan agama, ujuran kebencian, itu pasal karet. Yang sifatnya adalah multitafsir. Sehingga sulit sekali untuk dijerat. Itu penganggapan Pak Ito gimana? Ya, jadi memang kita menggunakan, disitulah menggunakan ahli agama Mbak ya. Dalam agama itu kan ada namanya fikih, ada namanya akidah. Kalau akidah ini kan norma-norma yang memang sifatnya absolut mutlak. Seperti contohnya, agama, Al-Quran. Al-Quran itu oleh kitab suci ya. Kitab suci yang tentunya tidak bisa dikatakan bahwa kitab suci itu adalah merupakan sesuatu yang secara normatif kan itu kan merupakan afirman Allah ya, Tuhan. Tapi dikatakan itu adalah karangan ataupun daripada Nabi Muhammad SAW. Tentu itu sudah satu hal yang sangat bertentangan. Karena memang absolut, nilai absolut daripada agama itu atau surat kitab suci itu kan ada. Tapi kalau cara bagaimana beribadah, kemudian itu kan itu bisa ditafsirkan dan itu tentunya sifatnya adalah subjektif ya. Saya kira mungkin yang digunakan di sini adalah yang memiliki nilai absolut ya. Seperti Al-Quran, kemudian yang lain-lain yang mungkin tentunya penyidik sudah memiliki keterangan dari para saksi termasuk saksi ahli. Dan itu dikuatkan dengan hasil lapor ya. Lapor itu adalah sesuatu fakta yang tidak terbantahkan. Saya kira itu yang akan menguatkan seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun dia memiliki hak ingkarnya. Baik, Pak Ito kalau kita lihat kan dari analisis Pak Ito tampaknya bersangkutan akan segera sudah dekat menuju ke status tersangkanya. Tapi yang bersangkutan ini kan juga melakukan katakanlah tuntutan hukum kepada misalkan Ridwan Kamil kemudian juga masih melakukan tuntutan hukum terhadap Wakil Ketua MUI. Nah apakah ini akan mempengaruhi atau banyaknya mempengaruhi sikap dari penyidik, keputusan penyidik dan juga proses hukum yang mungkin akan berjalan nantinya Pak? Nah sama sekali tidak ya karena ini kan terpisah ya Mbak ya kita juga belum tentu kan kalau orang itu dilaporkan ya nanti penyidik akan melakukan satu kajian yang mengkaji apakah laporan ini bisa diteruskan atau tidak karena itu kan pasti akan dikaitkan dengan apa hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi orang bisa melaporkan tetapi pada kenyataannya yang dilaporkan itu adalah tidak memenuhi unsur dan tentunya penyidik akan menghentikan laporan tersebut itu memang ada mekanisme dan ada aturannya jadi saya kira tuntutan terhadap Wakil Ketua MUI Pak Gubernur Ridwan Kamil itu pun tentunya harus dikaji dan tidak akan mempengaruhi sama sekali untuk masalah penyidikan untuk kasus penisaan agama ini demikian Mbak Oke baik terima kasih banyak Pak itu Sumardin nanti kita tunggu perkembangan penyidikan dan status hukum terhadap Panji Gumilang terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di kabar petang baik sama-sama Pak semua sore